Anda menyaksikan news update, saya Andrales Mana. Basarnas, Sulawesi Selatan melakukan pencarian terhadap 8 korban kapal tenggelam di Makassar. Kapal membawa 43 penumpang ketika melaut. Basarnas dimatuh TNI dan Polri mencari 8 korban yang belum ditemukan. Pasca peristiwa tersebut, Basarnas menugaskan 40 petugas menggunakan 3 kapal pencarian, 8 korban diperpanjang hingga 7 hari ke depan. Pencarian dilakukan pada malam hari, 9 mil dari pelabuhan Pautere. Basarnas juga merugaskan penyelam pada Kamis pagi besok. Lombud Arista yang tenggelam tadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, itu diperkirakan POB-nya berjumlah 43 orang. 43 orang terdiri dari hasil evakuasi tim Sargabungan, yaitu 13 orang meninggal dunia, 5 sudah dipulangkan di Pulau Baral Lompok, dan 8 masih ada di Rumah Sakit Angkatan Laut. Itu yang meninggal. Terus kemudian yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, itu berjumlah 22 orang. 22 orang ini juga sudah kembali ke rumah keluarga masing-masing. Sehingga total yang berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan, itu berjumlah 35 orang. Sehingga saat ini tinggal 8 orang lagi yang sedang dalam pencarian, yang belum ditemukan sampai.